Intro Hai guys, berita tentang pasangan dan kisah cinta selebritis memang selalu bikin kepo Tadar kecuali kisah cinta para artis berikut ini yang memilih untuk menikah dengan TNI Bahkan beberapa selebritis ini rela meninggalkan dunianya untuk berbakti pada sang suami yang memang seorang abdi negara Teman-teman datang di channel terbaik.com dan yuk langsung aja kita bahas 6 artis cantik yang menjadi pasangan anggota TNI Winda Khair Winda pertama kali bermain di beberapa film televisi seperti Kukis Saat ini Winda sedang kuliah pada Universitas Persada Indonesia YAI pada curusan psikologi Artis FTV ini juga sudah menikah dengan seorang anggota TNI bernama Ahmad Zaki Pernikahan Winda Khair dan sang suami bahkan tidak terendus media Kini artis berusia 24 tahun itu sudah memiliki 2 orang anak Bela Safira Bela Safira adalah model penyanyi dan aktris netron asal Indonesia Wanita kelahiran 6 Agustus 1973 ini resmi menikah dengan Mayor Jenderal Agus Suryabati pada 30 Agustus 2013 lalu Kini Agus adalah Panglima Komando Daerah Militer 7 Hasanuddin Saat itu tanpa diketahui banyak orang Bela memutuskan menjadi mu'alaf lalu mengucapkan 2 kalimat cahadat di Masjid Istiqlal Jakarta Agus sendiri pada saat itu menyandang status sebagai seorang duda Tessa Mariska Penyanyi dangdut senior ini wajahnya tidak lagi muncul di layar kaca guys Tessa dipersunting oleh suaminya yang berprofesi sebagai seorang perwira TNI Angkatan Darat pada tahun 2010 Vakum dari dunia hiburan, Tessa Mariska lebih memilih fokus untuk kegiatan sosial dan pendidikan Selain itu Tessa juga aktif di organisasi persatuan istri tentara atau persid Anissa Pohan Anissa Pohan mengawali karirnya sebagai model kemudian merambah dunia penyiar radio dan presenter televisi Anissa Pohan resmi menikah dengan Agus Harimurti Yudhoyono pada tahun 2005 lalu Saat itu ayah Agus, Susilo Bamba Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 Setelah menikah dengan Agus, Anissa vakum dari dunia hiburan Anissa ikut suaminya yang mendapat tugas pendidikan di Nanyang Technological University untuk menempuh pendidikan master Bahkan Anissa sempat menjabat sebagai Ketua Persid KCK Ranting 4 Yonif 203 Sebelum sang suami mengundurkan diri dari dunia militer karena mencalonkan diri sebagai Gubernur TKI Jakarta Mega Utami Ingat dengan artis cilik Mega Utami enggak guys? Artis yang sudah tidak pernah lagi terlihat di layar gaca ini merupakan mantan artis cilik di era tahun 2000-an Namanya makin melambung ketika ia menjadi lawan main Joshua dalam film Joshua Oh Joshua Mega dan Dwi Rahmatullah akhirnya menikah pada 21 Februari 2015 Namun kabarnya suaminya berprofesi sebagai tentara membuat Mega kerap ditinggal untuk menjalankan tugas negara Kini profesinya adalah seorang dokter Jian Batari Anwar Penggemar FTV Indonesia pasti tak asing dengan nama aktris Jian Batari Anwar guys Kerap muncul di berbagai judul FTV sosok Jian cukup familiar dan bahkan memiliki banyak penggemar Kini Jian tak lagi sesibuk dahulu guys karena Jian telah menjadi istri dari salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Pernikahan Jian terbilang jauh dari sorotan media Yang menikah menggunakan prosesi pedang pora Saat ini Jian dan Harry telah dikaruniai dua orang anak Dan Jian juga tengah disibukkan dengan kegiatannya menjadi seorang ibu persid atau organisasi istri-istri prajurit militer Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi